kalau Mark Marquez pindah di tim Grezini tahun ini tahun depan dengan GP 23 Mark Marquez akan jadi juara dunia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada dan fan-fan dan segala fan yang ada di MotoGP selamat malam sebelumnya kita bersalawat dulu seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Radio GP Oke teman-teman Wadidaw, wadidaw, wadidaw semuanya apa kabar untuk malam ini? Mungkin malam ini Mimin tidak terlalu panjang lebar dan satu lagi Mimin mohon maaf untuk hari ini memang videonya ngawur namun beritanya real teman-teman ya disini untuk video ini memang Mimin tidak edit karena Mimin sudah tidak tahan lagi nih ya yang mana untuk hari ini sedang jalannya FP1 teman-teman ya FP1 MotoGP Qatar ya yang mana cuaca tadi Mimin lihat mulai hampir redup teman-teman ya yang Mimin video tadi itu adalah video di saat malam dan subuh teman-teman ya subuh di sana teman-teman ya itu videonya makanya FP2 nya ditarik ya setelah FP1 terus dilaksanakan FP2 kalau nggak salah Mimin ya kalau nggak salah Mimin jadwalnya setelah FP2 ini langsung FP eh setelah FP2 setelah FP1 ini langsung FP2 teman-teman rehat mungkin dalam 10 menit atau 15 menit terus dilakukan FP2 biasanya setelah FP1 MotoGP terus dilanjutkan FP2 Moto3 dan Moto2 namun ditukar ya karena takut cuacanya tidak bisa ya karena yang ini memang tidak bisa diganggu-gugat teman-teman ya tidak bisa diganggu-gugat karena ini adalah antara perubutan Pico Bagnaia dan Jorge Martin disini ya oke mengenai ini sebab FP2nya belum berjalan Mimin ada beberapa berita ya yang mana tadi ada orang yang tidak percaya bahwa Jorge Martin dibilang nggak ada yang membantunya ya namun Mimin disini Mimin sempat juga berjumpa ini tadi ya apa menjumpa artikel yaitu MotoMopedogGP yang mana di PedogGP ini menjelaskan si Johan Zarko jika saya bisa saya akan mencoba untuk berkhidmat kepada Pramak itu ya itu Mimin nggak baca dalamnya terlalu panjang nanti itu yang jelas disini Johan Zarko akan membantu si Jorge Martin kalau bisa ya kalau bisa misalnya di belakang si Jorge Martin ada si Johan Zarko itu dia akan mencoba membantu ya itu ya namun kalau si Johan Zarko di posisi 10 si Jorge Martin di posisi 2 ya nggak bisa juga kan pokoknya yang dininat sudah ada dan untuk si si apa si Enia Bastian ini dia terus mengatakan di saat GP Malaysia kemarin karena dia tahu posisinya sedang tergusur ya sedang diombang-ombing oleh si Johan Zarko di posisi Jorge Martin ya akan pindah ke situ sebab itu dia mungkin berinisiatif mengatakan seperti itu yang mana dia siap membantu Peko Bagnaia ya yang begitu teman-teman ya yang jelas gitu yang jelas itu namun ada yang teman-teman mengatakan juga Jorge Martin pasti akan dibantu oleh geng-geng Spanyol seperti Alex Spagaro itu memang sangat rapat sekali ya memang rapat sekali dengan Jorge Martin ya teman-teman oke yang kedua disini Mimin ada lagi berita ini EP1 belum main teman-teman sedang start namun nanti Mimin lihat itu saja aksinya untuk ini Mimin tidak edit ya mohon maaf memang Mimin nggak tahan memang Mimin tunggu saja EP1 mungkin EP2 nya Mimin nggak bisa juga nggak tahu juga kita lihat nanti emang nggak penting loh Mimin nggak ada berita lu ya nggak apa-apa yang penting sudah hadir saja Mimin sudah senang sekali gitu ya yang mana disini Mimin menjumpai artikel lagi yang mana dikatakan disini ya yang mana Mak Marques apa Luka Marini ya Luka Marini sudah resmi mungkin sudah resmi karena Mak Marques sudah berbicara yang mana Repsol Honda mengontrak si Luka Marini 2 tahun ya sederet terus 2 tahun ya namun si Mak Marques disini merasa kaget ya kenapa harus di 2 tahun gitu ya padahal tahun 2024 ini memang bebas transfer para riders seperti Jorge Martin Peco Bagnaia Mak Marques sendiri Marco Bezeki pokoknya banyak pilihan yang kalau memang bisa dipilih ya itu yang membuat Mak Marques terkejut dan satu sisi lagi Mimin menilai disini mungkin Repsol Honda tergurih hatinya ya mungkin tergurih terasa hatinya gara-gara Mak Marques hengkang walaupun mereka tidak menunjukkan dalam perkataan dalam posisi begini saja Mimin bisa nilai yang mana Repsol Honda memang sepertinya tidak mau memilih si Mak Marques untuk tahun 2025 nanti ya bisa jadi ke ke KTM namun kita belum melihat lagi bisa jadi Mak Marques ditambah lagi ke Gresini Racing namun gak tahu lagi Mak Marques nanti dipilih oleh Ducati tim di tim pabrikan gak tahu kita pokoknya ke depan gak tahu yang itu saja yang Mimin dapat katakan ya seperti mana Mak Marques Anda benar-benar dapat memilih pembalap manapun Anda memilih proyek untuk menang Anda lihat bagaimana proyeknya dan Anda bisa melihat Mak Naya Martin Pedro Acosta atau Marques itu tidak masalah sepertinya kontraknya akan berdurasi 2 tahun ini Mak Marques katakan ya saya pikir pada akhirnya dia adalah seorang pembalap muda dengan pengalaman di Ducati yang saat ini nampaknya menjadi motoran terbaik jadi disini walaupun begitu Mak Marques tetap apa walaupun terkejut Mak Marques tetap menilai Luka Marini itu bisa memberikan apa maklumat maklumat selama 2 tahun atau gimana gitu kita belum tahu lagi yang jelas Mak Marques terkejut gitu ya oke dan disini yang paling membagongkan lagi si apa si Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo terang-terangan mengatakan menilai Luka Marini Luka Marini Luka Marini ke Repsol Honda hanya ingin gaji besar gara-gara gaji selangit Jorge Lorenzo yakin Luka Marini ke Repsol Honda gara-gara gaji selangit gitu ya maksudnya selangit kalau di kalau di VR46 1 juta ini ngomong duit kita lah pura-puranya pura-puranya janganlah aduh 1 juta mungkin di Repsol Honda 3 juta atau 2 juta gitu ya pokoknya naik sikit lah sebab itu ya sebab mungkin Luka Marini pikir si apa Johan Mir aja gak kompetitif dibayar juga mak marques juga sudah gak buku 50 tetap dibayar juga gitu ya gila parah namun disini memang dengan kata-kata si Jorge Lorenzo mungkin membuat rasa hati si atuh teman-teman ya tapi gak apa mereka biarlah mereka itu ya oke teman-teman sudah bermain FP1 MotoGP kata 2023 yaitu 45 menit 45 menit apakah langsung setelah itu FP2 kita lihat nanti teman-teman apapun cerita teman-teman nanti Mimin update update apa skornya atau Mimin pause dulu Mimin bisa rehat nanti Mimin lanjutkan lagi teman-teman itu ya oke teman-teman baru 5 menit Fiko Bagna sudah menunjukkan towing-nya towing-nya towing dengan si Jorge Martin ya teman-teman gak tahu dan kebetulan disini ada Enea Bastian ini juga untuk belajar mentowing dan si Franco Morbidelli ya Franco Morbidelli akan membantu Fiko Bagna ya kita lihat oke Jorge Martin yang tercepat Alex Pargaro Crash King Crash sudah menjadi King Crash Mark Marquez sudah mulai pensiun Crashnya diambil alih oleh Pak Ety Alex Marquez Crash mungkin banyak yang crash ini kita tunggu saja banyak yang crash ini sebab jalan berpasir aduh parah parah oke untuk 29 menit lagi sudah diambil alih oleh Francesco Bagna ya untuk posisi pertama kedua ada Enea Bastian ini ketiga ada Fabio Di Gantonio keempat ada Jorge Martin kelima Franco Morbidelli empat Raul Fernandez 7 Agustus Fernandez 8 Polo Espargaro 9 Mavri Finale 10 Mavri Finale 10 Mavri Marquez eh Mavri Bezeki 11 Mavri Marquez 12 Miguel Oliveira Fabio Quartararo Zohan Zarko Luka Marini Alec Marquez Bradbinder Takakin Naka Kami Johan Mir Jack Miller Alec Espargaro Ekerlo Koina 22 aduh oke aduh wow terlihat Ducati ya ada apa ini ekor baru ya Carnopy baru agak melengkung ini siapa punya ini Bradbinder wah ini agak melengkung ini melengkung yang ini lain lagi nah ini ada lengkungannya ada dua bawah satu ya siapa punya ini Bradbinder mungkin biasanya RSI last photo ini gila oke untuk 19 menit lagi Mavri Marquez di posisi ke sebelah 13 Jorge Martin 4 Francesco Bagna yang pertama belum dipotong oleh Jorge Martin Estimat Pol Espargaro oleh Espargaro gila parah Mavri Marquez ke posisi kelima belas sekarang dengan 18 menit 18 menit lagi aduh tak tahan teman-teman gila parah 9 menit lagi Alex Marquez di posisi kedua Mark Marquez masih di posisi ke-16 sekarang trend keberapa ini trend ke-4 atau ke-3 Mark Marquez ini 9 menit lagi oke 4 menit lagi Agustus Fernandez terjatuh 4 menit lagi Mark Marquez dimana Mark Marquez masih di posisi ke-17 Jorge Martin yang tercepat di pertama 4 menit lagi Francesco Bagna mencoba lagi 9 nomor 8 Francesco Bagna testing testing gila parah 2 menit lagi Mark Marquez di posisi ke-20 Mark Marquez nomor 21 takakin takak kami 22 gila parah Francesco Bagna gila parah di posisi kedua last menit last menit Jorge Martin di yang pertama masih yang pertama oke sudah berakhir untuk FP1 yang mana yang tercepat di sini ada Jorge Martin kedua ada Zoan Zarco ketika ada Francesco Bagna kepada Raul Fernandez 5 Franco Morbidelli 6 Luca Marini 7 ada Fabio Di Gantoneo 8 Redbinder 9 ada Maverick Vizrales 10 ada Fabio Quartararo 11 Jack Miller 12 Agosto Fernandez 13 Miguel Oliveira 18 Alex Espargaro 15 Alex Marquez dipotong lagi nomor 7 jadi Alex Espargaro yang mana wow belum habis rupanya oke Mark Marquez tadi di P17 sekarang ditolak-tolak lagi di posisi ke-20 ya di posisi ke-20 dan di kelupo ini takakinakakami di posisi 22 gila parah kita lihat sebentar lagi apakah FP2 atau bukan oke cukup sampai di sini saja untuk Mimin bagi tahu yang mana memang tidak larat lagi Mimin lihat saja nanti kalau sempat Mimin buat kalau tidak ya Mimin tidur memang Mimin rehat minta maaf segala kekurangan oke teman-teman jangan lupa berselamat seperti biasa Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Assalallahu Alayhi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye